Bagaimana menurut Bapak pelukis karya-karya lukisan dari Amrus Natal Shah dan bagaimana persahabatan Bapak dengan Pak Amrus? Amrus ini kan dari Asri, ketika dia masih kelas 1 baru masuk, Asri mengadakan pameran besar, Bung Karno datang Dan Bung Karno memilih karya Amrus. Itu Amrus menonjolnya karena terpilih oleh presiden pada waktu itu. Kemudian Amrus itu, dia terpengaruh oleh pikiran-pikiran kiri sehingga dia menjadi tokoh ekra, menjadikan organisasi yang dia bangun. Lupa saja. Nah, saya kenal Amrus sebagai pelukis dan menang dia sebagai pelukis, jadi saya tidak pernah memikirkan jala-jala kira atau apa. Waktu terjadi Gestapo, dia termasuk yang ditangkap, saya kira ditangkap, ditahan, segala macam. Tapi setelah mereka keluar dari penjara, mereka membuat, mendapat kesempatan, itu pasar seni di Ancol. Amrus memiliki tempat di situ, menyewa tempat lah, dia menjadi galeri di situ. Ya, saya sering datang. Saya kan datang ke pasar seni Ancol, ternyata Amrus saja banyak yang saya kenal juga. Tapi, saya tertarik pada karya Amrus karena banyak yang istimewa. Dia itu punya ide-ide yang kadang-kadang gila-gilaan. Walaupun ya, kadang-kadang lucu juga misalnya. Nah, waktu saya di Jepang, kalau dia denger saya di sini, dia telepon. Cip, aku mau ke situ. Kadang dia, terus masuk ke sini. Itu bayar taksi. Kenapa lu bayar taksi, nggak naik bus, nggak punya duit. Kalau naik bus, kan harus bayar langsung, nggak punya duit. Nah, dia minta, saya mau bikin Pak Patung nih, tapi nggak punya kayu. Nggak kayu mau jual. Ya, saya belikan. Nanti hasilnya buat kamu. Tapi nggak pernah jadi. Artinya hasilnya itu, nggak pernah diserahkan sama saya. Jual di beliau, emang orang di jual aja sama dia. Jadinya suatu kali, dia ini, terus ini gua bawa nih. Ini sama Ciputra. Perlu dia sama Ciputra. Suatu kali, dia kan sering menjual lukisan. Yang belum dia buat. Iya. Jadi, saya udah beli berapa biji, gitu. Tapi lukisannya nggak datang juga, kan. Suatu kali, kemudian saya dari Jepang. Saya dengar dia bekerja untuk satu galeri di Kebayoran. Jadi, saya datang ke sana. Ya, saya ketemu dengan dia. Ada lukisannya yang saya sukai. Terus, itu yang dulu kamu jual, saya bilang, bawa aja kan. Baru sehari di sini datang orang-orang galeri itu. Semua karya Amrus itu harus dibayar sebagai galeri itu. Saya bilang, saya udah banyak sama Amrus. Kalau diambil, ambil aja. Gila-gilaan kalau lihat dari gitunya. Tapi ya, sebagai pribadi saya senang memang Amrus. Dan, ya dia, saya kira dia seorang muslim. Dan, walaupun komunis, ya karena ditangkep sebagai komunis. Saya kira, saya nggak yakin dia mengerti komunisme. Yang dia, dia kan dipesan oleh kerajaan Arab kan. Untuk membuat patung-patung di Jeddah, segala macam. Dan untuk itu, dia bulan-bulan tinggal di Kalimantan. Kayunya patung kayu. Cuma sekarang kan patung itu dipinggir laut, dipasangnya di pantai. Di pantai saya khawatir, ya akan ada usah karena hujan. Baik, Pak Yip. Yang untuk Pak Musnah Talsa ini menarik sekali pengalaman Bapak. Terima kasih, Pak Yip.